Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar menghadiri peringatan Hari Eks Sedunia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur di Pusat Grosir Kelilitan Kecamatan Kerambat Jati. Peringatan Hari Eks Sedunia yang mengusung tema Saya Berani Saya Sehat Tahu Status Lebih Baik dengan subtema melalui peran PKK kita tingkatkan kesehatan bagi keluarga dalam penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ini. Diisi dengan pemeriksaan VCT dan penandatanganan komitmen bersama program penanggulangan HIV AIDS, pemeriksaan IMS, mobil VCT, gula, darah, oleh pelayanan kesehatan. Wali Kota mengatakan Hari Eks Sedunia merupakan sebuah momentum warga dunia khususnya warga Jakarta Timur untuk lebih meningkatkan kepedulian serta komitmennya semua pihak terhadap upaya pencegahan epidemi HIV AIDS. Dirinya menjelaskan berdasarkan data laporan kasus HIV AIDS di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur secara kumulatif sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 9.235 kasus. Sedangkan tahun 2018 bulan Januari sampai Maret tahun 2018 ditemukan 312 kasus. Hari ini kita mengkampanyekan, mensosialisasikan termasuk pemeriksaan dini, deteksi dini dengan VCT. Tujuannya untuk mengurangi angka virus AIDS yang semakin tinggi di wilayah Jakarta Timur. Kurang lebih 9.235 kasus yang sudah terinfeksi virus HIV. Tentunya harapan kita ke depan sebagai pemerintah, kita harus cegah dini, tangkal dini, kita koordinasikan dengan kapuskes-kapuskes agar turun langsung ke geresut, ke bawah. Dibatkan PKK, Dasawisma, Fokja Satunya, Fokja 4, Datuk Nyasus, supaya semuanya bergerak dalam langkah mengantipasi penebaran virus yang kita inginkan ini membahayakan, membunuh. Ketika orang sudah mendapatkan positif, terjangkit, dia harus mengatur sobat seumur hidup, supaya tidak menyebar ke tempat yang lain. Tadi saya sampaikan, kita melakukan cegah dini, berikan sosialisasi, kebanyakan mereka tidak mengerti, karena yang kena itu menengah ke bawah. Setiap minggu kita kerjasama dengan PKK untuk melakukan pemerintahan dini, dilihatkan oleh kapuskes, supaya kita tahu angka penebarannya di mana, berapa jumlahnya, selanjutnya kita berupaya seperti apa, supaya tidak menular ke mana-mana. Nah, kemudian kita mengurangi faktor resiko tadi. Peringatan hari sedunia untuk DKI Jakarta itu berlangsung secara kumulatif, karena mulai dari tingkat kota, kemudian nanti terakhirnya, tanggal 25 pada tingkat provinsi. Nah, pada tingkat kota Jakarta Timur, bagian yang pertama nih, pada hari ini. Nah, kemudian nanti minggu depan di wilayah lain-wilayah lain, dan puncaknya pada tanggal 25 pada tingkat provinsi. Nah, mereka laksanakan di CAR Free Day, kalau kita laksanakan di sini. Kemudian, untuk Jakarta Timur, saya berfokus pada keluarga. Kenapa pada keluarga? Karena angka HIV-AIDS sekarang yang meningkat, itu pada ibu rumah tangga. Nah, dalam hal penanganan ibu rumah tangga, tidak terlepas dari tim penggerak PKK. Sehingga saya coba ajak tim penggerak PKK itu sama-sama. Saya coba bikin sepanduk melalui peran serta tim penggerak PKK, kita selamatkan keluarga dari HIV-AIDS. Sehingga kita lihat pada hari ini, banyak sekali ibu-ibu yang ada itu. Bahwa peran mereka itu penting sekali. Jadi kami berharap permulaan yang baik, PKK, selama ini kan selalu di... Tidak diajak atau belum diajak. Nah, tahun ini kita mengajak benar-benar untuk bagaimana penanggulan HIV melalui keluarga. Dari Pusat Brosir Cerilitan Kecamatan Kramatjadi, Tim Timur Jakarta Goaidi melaporkan.